Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro meminta warga tidak gelar takbiran keliling pada malam Hari Raya Idul Fitri 2022. Hal tersebut demi keamanan dan kenyamanan bersama. Menurut Kapolres, larangan takbiran keliling ini pun sudah ada dalam edaran Bupati Ciamis. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah meminta warga untuk melaksanakan takbiran pada musala dan masjid. Meski pandemi COVID-19 sudah landai namun warga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Belum kami mempersiapkan untuk pengamanan malam takbir. Sebentar waktu kami masih fokus pengamanan jalur kunding. Tapi kalau banyak dipertanyakan persiapan pengamanan malam takbir, kami akan mensiagakan sisa-sisa personel yang terlepas dari POSPAP untuk bisa pada saat malam takbir bantu perlaksanaan pengamanan malam takbir. Guna mengantisipasi adanya masyarakat yang menggelar takbiran keliling, Polres Ciamis akan memberikan imbauan ke POSPAP kemudian meneruskannya sampai ke tingkat desa-desa. Selain itu, Polres Ciamis pun akan meniagakan personel pada titik-titik keramaian. Tak hanya itu, polisi pun akan melakukan patroli. Semoga Idul Fitri tahun ini aman, nyaman, sehat dan lancar. Ayu Yuliana Javato Dai melaporkan.